hai oke sempatan kali ini kita akan memperbaiki bubble alarm mobil otomotor yang rusak ya ini nggak bisa ditekan yang satu masih bisa untuk part berganti sudah saya beli beli di toko elektronik satunya tuh harganya Rp 1.000 Oke kita lanjut ke penggantiannya sekarang aja kita lepas dulu tombolnya ya sekarang udah terlepas saatnya kita pasang tombol yang baru untuk membedakan sebelum disolder saya membelikan lem dulu biar rekat dulu biar nggak mau menyoldernya ya 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 oke begini setelah kita ganti tombolnya ya ini sedikit-sedik oke tinggal kita tes alarm nya berfungsi atau tidak oke oke, waktunya kita tes berhasil atau tidak ternyata berhasil waktunya kita pasang ke gas selamat menikmati 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 selamat menikmati